Kita dalam hal ini, pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan support, memberikan, katakanlah dukungan, prosesnya bagaimana? Ya, biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Ini menarik, anket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada paman ya. Lebih baik kita ke anket, cantik, ya kan? Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya anket boleh atau rakar komisi 2 aja deh, segera. PDI Perjuangan Tengah menunggu rekomendasi tim hukum pembela demokrasi untuk menggulirkan hak anket. Hak anket pertama kali digaungkan calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo, dan disambut koalisi perubahan pengusung pasangan Anies Basudan, Muhaymin Iskandar. Dua jalur, jalan, politik, dan hukum kini tengah dipelajari untuk ditempuh PDI Perjuangan. PDIP kini tengah mempelajari dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan presiden 2024. Partai berlogo banteng berkoalisi dengan Partai Parlemen P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, mengusung calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. IT dari KPU sengaja dimatikan, kemudian dilakukan perubahan konfigurasi dengan memasukkan suatu jason script. Yang kemudian ini memungkinkan dilakukan perubahan-perubahan dari C1 agar suatu skenario politik terhadap hasil yang direncanakan, itu kemudian dimungkinkan dengan adanya perubahan sistem sirikap tersebut dengan berbagai versi, termasuk memindahkan IP-nya ke negara lain. Yang ditunggu rekomendasi tim hukum pembela demokrasi untuk menggulirkan hak angket DPR menyelidiki kecurangan pada pemilu 2024. Yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan timetablenya, termasuk kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket. Keputusan PDI Perjuangan memang ditunggu. Apakah serius menggulirkan hak angket? Seperti ucapan capresnya Ganjar Pranowo. Tapi kami tidak pernah menggertai. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya angket boleh atau rakar komisi 2 saja deh, segera. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Belum lagi PDIP dan P3 pengusung Ganjar memutuskan, justru koalisi pengusung Anis Baswedan Muhammad Iskandar yang menyambut usulan Ganjar. Partai Nasdem menunggu langkah PDIP sebagai pimpinan hak angket. Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anis dan Saimin dalam koalisi perubahan, jelas lah. Memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP.